Sejarah Filsafat Barat, Buku Karya Bertrand Russell, Bab keempat, Heraklitus Pada umumnya, sekarang ini ada dua sikap yang saling bertolak belakang dalam memandang bangsa Yunani Sikap pertama yang bisa dibilang universal sejak zaman renesens hingga saat ini Memandang bangsa Yunani dengan rasa hormat yang nyaris mendewa-dewakan Sebagai penemu segala hal yang terbaik Dan sebagai orang-orang jenius, adi manusiawi sehingga mustahil orang-orang modern berharap akan bisa menandingi Sikap lainnya yang diilhami oleh kejayaan ilmu pengetahuan dan keyakinan yang optimistik terhadap kemajuan Menganggap otoritas yang diberikan kepada bangsa Yunani kuno itu sebagai hal yang kurang layak Dan berpendapat bahwa sebagian besar kontribusi mereka terhadap jagad pemikiran sebaiknya kini dilupakan Saya pribadi tidak dapat menyetujui salah satu diantara pandangan-pandangan ekstrim tersebut Saya hanya bisa mengatakan bahwa masing-masing tidak benar sepenuhnya dan tidak keliru sepenuhnya Sebelum memasuki pembicaraan lebih rinci, saya akan coba perlihatkan kebijaksanaan Seperti apa yang masih bisa kita petik dari telah ah tentang pemikiran Yunani Berkenaan dengan hakikat dan struktur dunia, adanya beragam hipotesis memang dimungkinkan Kemajuan dalam metafisika sejauh hal itu memang terjadi adalah berupa penyempurnaan atas semua hipotesis tersebut secara bertahap Pengembangan implikasi-implikasinya dan perumusan kembali tiap-tiap hipotesis untuk menjawab pelbagai keberatan yang dilontarkan oleh para pendukung hipotesis saingannya Belajar mengkonsepsikan alam semesta berdasarkan tiap-tiap sistem itu bisa memberikan kepuasan imajinatif tersendiri dan akan menjadi antidot bagi dogmatisme Selain itu, sekiranya tak ada satupun hipotesis tadi yang bisa dibuktikan Tetap ada pengetahuan murni yang bisa diperoleh dalam upaya mengungkap unsur apa saja yang terkandung dalam setiap sistem sehingga ia konsisten dengan dirinya sendiri Maupun dengan fakta-fakta yang sudah diketahui Kini hampir semua hipotesis yang pernah mendominasi filsafat modern adalah hipotesis yang pada mulanya digagas oleh bangsa Yunani Daya cipta mereka yang imajinatif mengenai persoalan-persoalan abstrak tidak perlu dipuji-puji secara perlebihan Apa yang seyogianya saya katakan mengenai bangsa Yunani terutama akan saya kemukakan berdasarkan sudut pandang ini Saya menganggap bahwa mereka telah membidani lahirnya teori-teori yang kemudian hidup serta tumbuh secara mandiri Dan kendalti pada mulanya masih agak mentah Terbukti mampu bertahan dan berkembang selama lebih dari 2000 tahun Yang pasti bangsa Yunani telah menyumbangkan sesuatu yang lain lagi Yang terbukti mengandung nilai lebih permanen daripada pemikiran abstrak Mereka menemukan matematika dan seni penalaran deduktif Geometri terutama adalah penemuan bangsa Yunani Yang tanpa itu tak mungkin muncul ilmu pengetahuan modern Namun berkaitan dengan matematika itu tampak jelas pula cara pandang para jenis Yunani yang berat sebelah Matematika adalah hasil penalaran deduktif berdasarkan apa yang dianggap sudah jelas dengan sendirinya Bukan muncul dari penalaran induktif berdasarkan apa yang telah diobservasi Penerapan metode ini yang mengalami sukses luar biasa Bukan hanya menyesatkan dunia kuno namun juga sebagian besar dunia modern Sementara metode ilmiah yang berupaya menemukan prinsip-prinsip secara induktif Berdasarkan observasi atas fakta-fakta partikular Hanya berjalan sangat lamban untuk bisa menyisihkan keyakinan Helenis Terhadap reduksi yang ditarik dari aksioma-aksioma yang dianggap mulia Yang bersumber dari pemikiran sang filsuf Terlepas dari pertimbangan lainnya Maka berdasarkan alasan tersebut adalah suatu kekeliruan Untuk terlampau mendewa-dewakan bangsa Yunani Metode ilmiah secara keseluruhan sebetulnya Menunjukkan ciri yang berbeda dari suara pemikiran bangsa Yunani Meski sedikit diantara mereka adalah orang-orang yang pertama kali Memiliki benih-benih gagasan mengenai hal itu Adanya sikap yang terlalu mengagungkan bangsa Yunani Sembari menyepelekan terjadinya pemajuan intelektual Di sepanjang empat abad belakangan ini hanya akan berdampak mengekang pemikiran modern Namun demikian ada argumen yang lebih umum mengenai tidak perlunya penghargaan yang berlebih-lebihan Baik terhadap bangsa Yunani atau siapapun juga Dalam mempelajari seorang filsuf Sikap yang tepat bukanlah memuji-muji ataupun melecehkan Namun yang pertama-tama diperlukan adanya adalah Semacam sikap simpati hipotesis Sampai terbuka kemungkinan untuk mengetahui apa yang kira-kira meyakinkan dalam teorinya Dan barulah kemudian dikedepankan Sikap kritis yang bila mungkin menyerupai suasana batin Seseorang yang tengah membuang pandangan-pandangannya Yang hingga saat itu ia yakini Sikap melecehkan akan menghambat tahap pertama proses ini Sementara sikap mengagungkan akan mengganggu tahap kedua Ada dua hal yang harus disamakan Bahwa seseorang yang berpendapat-pendapat dan teori-teorinya layak dipelajari Bisa diperkirakan bahwa ia memiliki kemampuan berpikir Namun demikian tak ada seorang pun Yang akan bisa mencapai kebenaran yang utuh dan duntas mengenai persoalan apapun Jika ada seorang pintar yang mengungkapkan pandangan yang bagi kita jelas-jelas tak masuk akal Tak perlu kita berusaha membuktikan bahwa bagaimanapun juga pandangan itu pasti benar Namun kita perlu mencoba mengerti apa sebabnya pandangan itu bisa terkesan seolah-olah benar Diterapkannya imajinasi historis dan psikologis ini sekaligus memperluas jangkauan berpikir kita Dan membantu kita menyadari betapa tampak tololnya pelbagai beras angka Yang pernah kita agungkan sendiri jika ditinjau dari suatu zaman yang memiliki corak pemikiran berbeda Di antara Pitagoras dan Heraklitus Yang akan kita beri perhatian dalam bab ini Masih ada satu filsuf lagi yang kurang menonjol Ialah Senopanes Masa hidupnya tak diketahui pasti dan terutama hanya bisa diperkirakan berdasarkan fakta bahwa ia menyebut Pitagoras dan Bahwa Heraklitus menyebut tentang dia Ia dilahirkan sebagai orang Ionia namun melewatkan sebagian misal hidupnya di Italia Selatan Ia meyakini bahwa segala sesuatu tercipta dari tanah dan air Berihal dewa-dewa ia benar-benar seorang pemikir bebas yang penuh sikap empati Homerus dan Hosehesiodus Menganggap bahwa segala sesuatu yang rendah dan memalukan diantara manusia pun Dikejakan oleh para dewa Seperti mencuri, bersina, dan saling menipu Manusia menganggap bahwa dewa-dewa dilahirkan seperti mereka Berpakaian seperti mereka dan bersuara dan berwujud Ya, dan seumpama lembu atau kuda atau singa punya tangan Dan bisa menggambar dengan tangannya Dan menghasilkan karya-karya seni seperti manusia Maka kuda akan menggambar wujud dewa seperti kuda Dan lembu seperti lembu Dan melukiskan tubuh dewa para dewa itu Sesuai dengan bayangan tentang jenis-jenis yang ada dalam kelompoknya masing-masing Orang-orang Ethiopia menggambarkan dewa-dewa mereka berkulit hitam dan berhidung papak Orang Trasia mengatakan dewa mereka bermata biru dan berambut merah Senopanes percaya pada satu dewa yang wujud dan pikirannya tidak seperti manusia Yang dengan gampang mengubah segala sesuatu dengan kekuatan batinnya Senopanes pun memperolokkan doktrin Pitagorean tentang perpindahan jiwa Mereka mengisahkan suatu ketika dia Pitagoras Lewat di saat seekor anjing sedang disakiti Hentikan katanya Jangan pukul anjing itu Dia penjelmaan arwah seorang teman Aku mengenalinya saat ku dengar dengkingnya Senopanes yakin bahwa tak mungkin memastikan kebenaran dalam soal-soal teologi Kebenaran yang pasti adalah bahwa tak seorang pun yang tahu atau akan pernah tahu tentang dewa-dewa dan segala hal yang saya bicarakan itu Ya bahkan kalaupun seorang manusia kebetulan mengatakan sesuatu yang memang benar Dia sendiri pun tak tahu bahwa itu benar Tak ada lainnya lagi kecuali dugaan Senopanes menempati posisi diantara barisan para rasionalis yang menentang kecenderungan mistik Pitagoras dan lain-lain Namun sebagai pemikir mandiri ia tidak berada di peringkat pertama Doktrin Pitagoras Sebagaimana kita ketahui Sangat sulit dibedakan dari doktrin murid-muridnya sendiri Dan kendati Pitagoras sendiri muncul dalam masa yang masih amat dini Pengaruh masyarakatnya Terutama menonjol dalam masa setelah pelbagai filsuf lain sesudahnya Orang pertama diantara para filsuf sesudah Pitagoras Yang menemukan teori yang masih berpengaruh adalah Heraklitus Yang telah dewasa pada kira-kira tahun 500 sebelum masehi Tak banyak yang dapat diketahui mengenai kehidupannya Kecuali bahwa ia adalah warga Epesus kelas bangsawan Ia terutama terkenal di zaman antik karena doktrinnya Bahwa segala sesuatu mengalami perubahan terus menerus Tetapi hal ini sebagaimana akan kita lihat Hanyalah salah satu aspek dari metafisikannya Meski ia adalah orang Ionia Heraklitus tidak mengikuti tradisi ilmiah orang-orang Miletus Ia seorang penganut mistik Namun jenis mistik yang berbeda Ia menganggap api sebagai substansi dasar Segala sesuatu seperti pijar yang muncul dari api Terlahir berkat kematian sesuatu yang lain Yang fana itu baka dan yang baka itu fana Yang satu hidup berkat kematian yang lain Terdapat kesatuan dalam dunia ini Namun suatu kesatuan yang terbentuk oleh kombinasi Unsur-unsur yang berlawanan Segala sesuatu lahir dari yang satu Dan yang satu lahir dari segala sesuatu Namun yang banyak mengandung realitas yang lebih kecil Dibanding yang satu yakni dewa Dari tulisan-tulisannya yang masih bisa dibaca Tampak bahwa ia sama sekali bukan orang yang ramah Ia sangat suka mencelat dan ia adalah kebalikan dari seorang demokrat Mengenai sesama warga kotanya Ia mengatakan Orang-orang Ephesus benar-benar pantas menggantung diri mereka sendiri Setiap lelaki dewasa di antara mereka Dan biarlah kota dipasrahkan kepada Bujang-bujang ingusan yang pengecut Karena orang-orang itu telah mengusir Hermodorus Seorang yang terbaik di antara mereka Sementara mereka mengatakan Di antara kita tak akan ada lagi yang terbaik Sekiranya ada orang seperti itu Biarlah dia enyah ke tempat lain Dan di antara orang-orang lain Ia berbicara pedas Mengenai semua pendahulunya yang menonjol Kecuali satu orang Homerus harus dikeluarkan dari daftar Dan dilecut Di antara semua orang yang pendapatnya pernah saya dengar Tak ada satupun yang sampai pada pemahaman bahwa Kebijaksanaan berbeda dari semuanya itu Usaha mempelajari banyak hal Tidak membuahkan pemahaman Tak pula upaya itu mengajari Hesiodus dan Pitagoras Juga Xenopanes dan Hekateus Pitagoras Menyatakan Sebagai kebijaksanaannya sendiri Sesuatu yang tak lain Hanyalah pengetahuan tentang banyak hal dan seni yang menyesatkan Satu-satunya orang yang luput Dari cercaannya adalah Teutanos Yang ia nyatakan Lebih punya pertimbangan daripada lainnya Jika kita mencari sebab dari pujiannya ini Kita dapati bahwa Teutanos pernah mengatakan Kebanyakan manusia itu jahat Sikapnya yang menghujud umat manusia Mengarahkannya pada pendapat bahwa Hanya kekerasanlah Yang bisa memaksa manusia untuk berlindah demi kebaikannya sendiri Ia mengatakan Semua binatang hanya bisa dikirim ke padang rumput dengan lucut lecutan Dan ungkapan lainnya Kledai lebih menyukai jerami daripada emas Seperti bisa diduga Heraklitus menyetujui perang Perang Hujannya Adalah Bapak semuanya dan Raja semuanya Sebagian telah ia ciptakan sebagai dewa-dewa dan sebagian lagi manusia Sebagian terpenjara dan sebagian lagi merdeka Selain itu Homerus keliru ketika mengatakan perselisihan itu mungkin akan sirna dari antara dewa-dewa dan manusia Ia tak menyadari bahwa ia tengah berdoa demi hancurnya alam semesta Sebab jika doanya dikabulkan segala sesuatu akan musnah Dan lagi Kita harus tahu bahwa perang berlaku bagi semuanya dan perselisihan adalah keadilan Dan bahwa segala sesuatu lahir dan sirna lewat perselisihan Etikanya adalah sejenis asketisme Asketisisme Yang Jumawa Yang amat mirip dengan pandangan Itse Ia menganggap jiwa adalah adonan antara api dan air Dimana api bersifat mulia dan air itu nista Jiwa yang paling banyak mengandung api Ia sebut kering Jiwa yang kering adalah yang terbaik dan paling bijaksana Jiwa merasa nikmat ketika menjadi basah Menjadi air berarti kematian bagi jiwa Memang sulit mengalahkan dorongan nafsu Apapun yang ingin diperolehnya ia mendapatkan dengan mengorbankan jiwa Tidaklah baik bagi laki-laki untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan Kita bisa mengatakan bahwa Heraklitus memuliakan kekuatan yang diperoleh lewat penguasaan diri Dan memandang rendah nafsu-nafsu yang menyimpangkan manusia dari ambisi-ambisi utamanya Sikap Heraklitus terhadap agama pada zamannya Yang tentunya adalah agama bahis Sangatlah memusuhi Namun bukan seperti sikap permusuhan seorang rasionalis ilmiah Ia mempunyai agama sendiri Dan di satu pihak ia menafsirkan teologi saat itu Sehingga sesuai dengan ajarannya Sementara di pihak lain Ia menolaknya dengan kecaman pedas Ia pun disebut sebagai pengikut bagus oleh Cornford Dan dianggap sebagai penafsir agama-agama misteri Oleh Freiderer Saya tidak berpendapat bahwa Bukti-bukti yang relevan mendukung penilaian tersebut Ia mengatakan misalnya Agama misteri yang dipraktikan banyak orang adalah agama yang tak suci Ini menunjukkan bahwa Ia punya pandangan sendiri mengenai agama misteri Yang tentunya lebih suci Namun tentu juga akan sangat berbeda Dengan agama misteri yang sudah ada Ia mestinya akan merupakan Seorang pembaharu agama Kalau saja ia tak terlalu suka mencecah Secara kasar dalam melakukan propaganda Berikut ini adalah semua pernyataan Pernyataan Heraklitus Yang masih terekam Yang memperlihatkan sikapnya terhadap teologi pada zamannya Sabda Gusti lewat oracle delpi Yang tak pernah mengucapkan maupun menyembunyikan maksudnya Namun mengungkapkannya lewat pertanda Dan sibil lewat bibirnya yang mempesona Menunturkan sesuatu yang tak mengundang suka cita Tanpa hiasan, tanpa aroma Yang bisa mencapai 1000 tahun suaranya Puji bagi dewa atas nama dia Di hades terciumlah aroma nyawa Kematian yang agung mendapatkan jarang agung Mereka yang mati dan menjadi dewa Para perjalan malam Tukang kenung pendeta bahkus dan dukun wanita Bercandu anggur Beramal misteri Tahayul yang dianud orang-orang adalah tahayul tak suci Dan mereka menyembah angan-angan ini Seolah berbicara dengan seseorang di dalam rumahnya Tak tahu seperti apa gerangan para pahlawan dan dewa-dewa Sekiranya bukan untuk Dionysos Mereka adakan upacara dan Nyanyikan himna memalukan yang memuja lingga Akan lebih memalukan lagi perbuatan mereka Namun hades tak beda dengan Dionysos Yang untuk menghormatinya Mereka bertingkah gila minum anggur Bercastabora Sia-sia mereka bersuci dengan mencematkan diri dalam darah Seperti orang terkena lumpur Mencuci kakinya dalam lumpur Siapapun yang melihat dia melakukannya Tentu menganggap dia gila Heraklitus meyakini api sebagai unsur purba Yang darinya segala sesuatu tercipta Para pembaca tentu ingat Thales menganggap segala sesuatu tercipta dari air Anaksimenes berpendapat bahwa udaralah unsur primitif itu Sedangkan Heraklitus memilih api Pada akhirnya Empedokles Seorang negarawan Menawarkan kompromi dengan memilih empat unsur Ialah tanah Udara Api Dan air Ilmu kimia bangsa kuno berhenti pada titik ini Tak ada kemajuan lebih lanjut terjadi dalam bidang ini Sampai saatnya Ahli-ahli alkemik Islam merintis penelitikan mereka Tentang dasar-dasar belsapat Ilmu pengetahuan Dan metode Untuk mengubah logam Mentah menjadi emas Metafisika Heraklitus cukup dinamis Untuk bisa memuaskan orang-orang modern yang keadaannya paling meluap-luap sekalipun Dunia ini Yang sama bagi semuanya Bukan diciptakan oleh dewa atau manusia Tetapi dahulu Sekarang dan seterusnya Adalah api yang terus menyala Yang kadang berkorbat Dan kadang mereduh Pertama-tama Api berubah menjadi laut Dan separuh dari laut Adalah tanah Separuhnya lagi angin puting beriung Dalam dunia seperti itu dianggap berlangsung perubahan abadi Dan memang perubahan abadi itulah yang diakini Heraklitus Namun demikian ia mengumumkakan doktrin lain yang ia anggap lebih penting daripada perubahan abadi Inilah doktrin tentang berbahunya hal-hal yang berlawanan Manusia tak tahu Ujannya Bagaimana sesuatu yang bertentangan kemudian berdamai dengan dirinya sendiri Inilah penyesuaian antara tegangan-tegangan yang berlawanan seperti para gandewa dan lira Keyakinannya terhadap perselisihan berkaitan dengan teori ini Sebab di dalam perselisihan hal-hal yang bertawanan berpahul untuk menghasilkan gerak yang tak lain adalah harmoni Di dunia ini terdapat kesatuan namun kesatuan yang tercipta dari keragaman Pasangan-pasangan terdiri dari apa yang utuh dan yang tak utuh Yang menyatu dan yang tercerai Yang selaras dan yang berselisih Yang satu tercipta dari segala sesuatu Dan segala sesuatu lahir dari yang satu Kadang ia berbicara seolah-olah kesatuan lebih fundamental daripada keragaman Yang baik dan yang buruk adalah satu Bagi dewa segala sesuatu adil, baik, dan benar Namun manusia beranggapan bahwa sebagian hal salah dan sebagian lainnya benar Yang menanjak dan yang menurun adalah satu dan sama Dewa adalah siang dan malam Musim dingin dan musim panas Perang dan perdamaian Kenyang dan kelaparan Namun ia menjelma dalam pelbagai bentuk Seperti halnya api Maka saat bercampur dengan pelbagai bumbu Pun dinamai sesuatu dengan cita rasanya masing-masing Akan tetapi tak akan ada kesatuan jika tak ada hal-hal bertentangan yang berkombinasi Yang baik bagi kita adalah yang bertentangan Doktrin ini mengandung benih-benih filsafat Hegel Yang berjalan dengan memadukan segi-segi yang berlawanan Metafisika Heraklitus bagaimana pemikiran Anaksimander Didominasi oleh konsepsi tentang keadilan kosmis Yang mencegah agar perselisihan antara hal-hal yang berlawanan Janganlah menghasilkan kemenangan mutlak salah satu pihak Segala sesuatu bertukar dengan api Dan api bertukar dengan segala sesuatu Seperti barang-barang yang ditukarkan dengan emas Dan emas ditukar dengan barang-barang Api hidup dari kematian udara Dan udara hidup dari kematian api Air hidup dari kematian tanah Tanah hidup dari kematian air Matahari tak dapat melampaui ukurannya Jika ia melampauinya Maka para air ini Yakni para pembantu keadilan akan mencegahnya Kita harus tahu bahwa perang berlaku bagi semuanya Dan perselisihan adalah keadilan Heraklitus berulangkali menyebut Dewa yang berbeda dengan Dewa-Dewa Dalam hal mana Manusia tak memiliki kebijaksanaan Dewa memilikinya Oleh Dewa manusia disebut bayi Seperti halnya seorang anak disebut Demikian oleh orang dewasa Manusia paling bijaksana pun tak lebih dari monyet Jika dibandingkan Dewa Seperti halnya monyet paling cantik pun tetap jelek Dibandingkan manusia Tak ayan lagi Dewa adalah perwujudan dari keadilan kosmis Doktrin bahwa segala sesuatu berubah terus menerus adalah pandangan Heraklitus yang paling terkenal dan suatu ajaran yang paling ditekankan oleh pengikut-pengikutnya Seperti digambarkan dalam Heraklitus karya pelatong Engkau tak dapat mencegur dua kali ke dalam sungai yang sama Karena air segar senantiasa mengalir melintasimu Matahari selalu baru setiap hari Kita hasilnya beranggapan bahwa keyakinan Heraklitus terhadap perubahan universal Ia kemukakan lewat ungkapan Segala sesuatu mengalir Namun keaslian pernyataan ini meragukan Seperti halnya pernyataan Washington Bapak Aku tak bisa berdusta Atau Wellington yang konon berkata Ayo pengawal kita bereskan Pemikiran Heraklitus bagaimana pemikiran semua filsuf sebelum Plato Hanya bisa diketahui lewat kutipan-kutipan yang terutama ditulis oleh Plato atau Aristoteles Demi melakukan sanggahan Jika kita bayangkan bagaimana jadinya seorang filsuf modern Jika ia hanya dikenal melalui polemik-polemik yang dikemukakan oleh lawannya Maka bisa diperkirakan betapa hebat para filsuf para Sokratis tersebut Sebab pendatipun mereka hanya bisa dilihat dari balik kabut permusuhan Yang ditebatkan lawan-lawannya Mereka tetap tampak agung Bagaimanapun kenyataannya Plato dan Aristoteles sepakat bahwa Heraklitus mengajarkan Tak ada yang abadi Segala sesuatu senantiasa menjadi Plato Dan tak ada yang tetap demikian Aristoteles Saya akan membahas lagi doktrin ini dalam bab mengenai Plato Yang sangat berminat untuk menyangkalnya Untuk saat ini saya tak akan berusaha membahas apa yang harus dikemukakan Filsafat mengenai doktrin itu Kecuali hanya mengungkap Apa yang dirasakan oleh para penyakit Dan apa yang diajarkan oleh para insan ilmu pengetahuan Pencarian akan sesuatu yang permanen Merupakan salah satu naluri paling mendalam Yang mendorong manusia untuk berfilsafat Tak pelak lagi Naluri itu muncul dari perasaan cinta Akan tanah asal dan hasrat Akan tempat bernaung yang aman Karena kita bisa lihat bahwa Naluri itu paling kuat muncul pada mereka Yang hidupnya paling terancam malah petaka Agama meyakini permanensi Dalam dua bentuk Ialah Tuhan dan immortalitas Pada Tuhan tak ada keserbama zaman Atau sedikitpun perubahan Kehidupan sesudah mati bersifat abadi dan tak berubah Semangat abad ke-19 yang ia mengubah manusia Sehingga menentang konsepsi yang statis itu Dan teologi liberal modern meyakini bahwa Terjadi gerak maju di sorga Dan evolusi pada Tuhan Tetapi bahkan pada konsepsi ini pun tergandung Sesuatu yang permanen Ialah gerak maju itu sendiri Serta tujuannya yang tetap Sementara sejumlah bencana pun mengiring Harapan manusia kembali ke bentuk keyakinannya Semula yang adi duniawi Jika kehidupan di muka bumi penuh derita Hanya di surgalah kedamaian bisa dijumpah Para penyair telah meratapi kekuasaan Sang waktu yang melibat segala hal yang mereka cintai Waktu mengubah masa muda kemerlapan Meraut lajur-lajur pada dahi keindahan Hidup dalam tipisnya kebenaran alam Tak satu bertahan dari pedang yang menikam Umumnya mereka menambahkan betapa Betapa sajak-sajak Mereka sendiri tak terhancurkan Berharap atas waktu akan bekal sajakku Muliakan keagunganmu meski kerja meniansakarmu Namun ini tak lebih dari kepongahan sastra konvensional Para penganut mistik yang cenderung filosofis Yang terdapat menyangkal bahwa apapun yang berada dalam waktu selalu fana Telah menemukan konsepsi bahwa keabadian bukanlah ketidak berubahan di sepanjang waktu yang tak terpatas Namun adalah eksistensi di luar seluruh proses temporal Kehidupan abadi Menurut beberapa teolog misalnya Dian Inge Bukan berarti eksistensi dalam setiap saat di masa depan Tetapi adalah cara mengada yang sepenuhnya terlepas dari waktu Dimana tak ada yang sebelumnya dan yang sesudahnya Sehingga tak ada kemungkinan logis bagi perubahan Pandangan ini diungkapkan secara puitis oleh Faugan Kusaksikan yang tekal di malam lainnya Seperti cincin sinar agung nan murni dan baka Semua tenang dan ia pun bercahaya Dan melingkar di bawahnya sang waktu dalam jam hari warsa Bola-bola memutarnya bagai bayang raksasa yang berjalan Sedang semesta alam dan segala isinya bergerak di dalam Beberapa sistem filsafat paling terkemuka Telah mencoba menjabarkan konsepsi ini lewat perosa yang cermat Untuk mengungkap adakah alasan yang disimpulkan dengan seksama Yang akhirnya dapat memaksa kita untuk percaya Heraklitus sendiri disamping keyakinannya akan berubahan Tak dapat menyangkal adanya sesuatu yang abadi Konsepsi tentang keabadian Yang berbeda dengan jangka waktu Yang tanpa batas aklif Yang berasal dari Parmenides Tidak terdapat dalam ajaran Heraklitus Tetapi di dalam filsafatnya Api utama tak pernah padang Dunia ini Dahulu Sekarang Dan seterusnya Adalah api yang terus menyala Hanya saja api adalah sesuatu yang selalu berubah Dan permanensinya lebih berupa Prosesnya daripada substansinya Tetapi ini bukan pendapat Heraklitus sendiri Sama dengan filsafat Ilmu pengetahuan pun berusaha melepaskan diri dari dokterin perubahan terus-menerus Dengan jalan menemukan sejumlah lapisan dasar yang permanen Di antara fenomena yang selalu berubah Ilmu kimia tampak bisa memuaskan kehendak ini Telah diketahui bahwa api Yang seolah menghancurkan Sebetulnya hanya mengubah Sejumlah unsur dikombinasikan lagi Namun setiap atom yang telah ada sebelum pembakaran Tetaplah ada setelah proses pembakaran usai Sejalan dengan hal itu Muncul anggapan bahwa atom tak dapat hancur Dan bahwa semua perubahan dalam dunia fisik Hanyalah berupa penataan ulang atau unsur-unsur yang tak berubah Anggapan ini berlaku sampai ditemukannya radioaktif Dimana diketahui bahwa atom-atom dapat mengalami disintegrasi Tiada pernah gentar para fisikawan pun menemukan satuan-satuan baru dan lebih kecil Yang disebut elektron dan proton Yang dari satuan-satuan itulah atom tersusun Dan selama beberapa tahun Satuan-satuan itu dianggap memiliki sifat tak terhancurkan yang semula dikenakan pada atom Sayangnya terbukti bahwa proton dan elektron bisa bertemu dan meledak Dan bukannya membentuk materi baru Namun menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh bidang dengan kecepatan cahaya Energi telah menggantikan materi sebagai sesuatu yang permanen Akan tetapi berbeda dengan materi Energi bukanlah penyempurnaan anggapan awam mengenai sesuatu Energi hanyalah suatu sifat dari proses-proses fisik Secara hayati energi bisa diidentikan dengan api Heraklitean Namun yang identik itu adalah pembakarannya Bukan apa yang membakar Apa yang membakar telah lenyap dari ilmu fisika modern Kini kita beralih dari yang kecil ke yang besar Ilmu astronomi tak lagi mengizinkan kita Beranggapan bahwa benda-benda langit bersifat abadi Planet-planet sebetulnya tercipta dari matahari Dan matahari tercipta dari nebula Proses ini telah berlangsung sekian waktu Dan masih akan berlangsung lebih lama lagi Namun cepat atau lambat Mungkin sekitar 1 juta tahun Akan terjadi ledakan yang menghancurkan seluruh planet Dan semuanya kembali ke kondisi yang berupa gas Sampor aduk takaruan Demikianlah yang kurang lebih dikatakan oleh para astronom Bisa jadi ketika hari kiamat itu kian mendekat Para astronom ternyata menemukan kesalahan hitungan Doktrin tentang perubahan terus menerus Seperti diajarkan Heraklitus Telah menimbulkan banyak jeripayah Dan ilmu pengetahuan Sebagaimana kita saksikan Tak mampu menyangkalnya Salah satu ambisi utama para filsuf Adalah membangkitkan lagi harapan bahwa Ilmu pengetahuan tampaknya sudah tak berdaya Seiring dengan hal itu Para filsuf dengan dekat besar Berupaya menemukan sesuatu yang tidak takluk Kepada imperium waktu Pencarian ini bermula dari Parmenides Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!